Pada agenda turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi pada hari Rabu 22 Juni 2022 lalu, guna mengecek lokasi bangunan baru SMP Negeri 26 Kota Jambi dalam rangka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022-2023. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi berharap sekolah-sekolah di Kota Jambi dapat lebih baik lagi. Anggota Komisi 4 DPRD Kota, Kemas Farid Alfareli mengapresiasi langkah pemerintah Kota Jambi dalam menyamakan kesetaraan sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi saat ini. Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan bahwa dengan disertakannya sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi ini, diharapkan kedepannya semua sekolah di Kota Jambi bisa lebih baik lagi. Dirinya juga mengatakan bahwa terkait akses jalan di SMP Negeri 26 Kota Jambi ini juga perlu diselenggarakan perbaikan oleh pemerintah Kota Jambi ke depannya. Kami apresiasi langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi melalui PU dan dinas pendidikan bahwa ini salah satu bentuk kita untuk mengurangi masalah adanya kecenderungan orang tua selalu memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit. Padahal kalau kita lihat, area ini cukup mumpuni, ke depan akan ada pengembangan lagi. Sekarang menurut pantauan kami ada gedung kantor guru, kemudian tiga ruang belajar yang mungkin nanti akan dipersiapkan untuk anak-anak kelas 1. Eh mohon maaf, anak kelas 7 ya kalau SMP sekarang ya. Kemudian nanti di kanan juga akan lihat ada tiga ruang yang akan disiapkan lagi untuk yang kelas 2 atau kelas 7 nantinya. Harapan kami untuk segera Dignas melakukan proses percepatan untuk penyelenggaran pendidikan di SMP 26 ini. Karena waktu PPTP juga sudah semakin dekat. Dan juga yang kedua, akses jalan ini harus cepat kita bicarakan agar ini proses pelancaran pendidikan di SMP 26 ini. Terima kasih telah menonton!